Event kejuaraan daerah Grace Track dan Motocross Brimob Cup 2017 dikelar bagi pecinta otomotif untuk menyalurkan bakat mereka. Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan berharap melalui event tersebut dapat memberikan hasil terbaik untuk menjaring bibit pembalap Papua Barat agar dipersiapkan untuk mengikuti ajang PON 2020 mendatang di Provinsi Papua. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan saat ditemui kasur regional di arena sirkuit Grace Track dan Motocross Brimob Cup. Sebelumnya saat hadir untuk menutup lomba Grace Track yang digelar data semen Primo Polda Papua Barat, Gubernur Domingos Mandacan terpaksa berjalan kaki menuju lokasi perlombaan sejauh 1 km. Event kejuaraan daerah bertajuk Grace Track dan Motocross Brimob Cup 2017 yang digelar oleh data semen Primo Polda Papua Barat merupakan satu event positif. Sebab pada event tersebut para pecinta motor trail dapat menyalurkan bakat mereka sehingga tidak terlibat dalam balapan liar di jalanan. Gubernur juga berharap dengan adanya event kejuaraan daerah race track dan motocross yang digelar oleh data semen Primo Polda Papua Barat, maka bisa mendapatkan bibit unggul untuk dipersiapkan mewakili Papua Barat pada ajang PON 2020 mendatang di Provinsi Papua Barat. Ini satu event yang baik, di mana bisa adik-adik kita, anak-anak kita, bakat-bakat mereka bisa salurkan lewat Pombas berdiri, daripada mereka balapan-balapan di jalan tidak ada untuk bahkan yang ada itu kan rugi gitu. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Pak Angang, untuk dasar Primo Polda Papua Barat, jalan-jalan yang sudah sempat hari sehingga bisa, ya lewat apa, event ini juga kita bisa mendapatkan bibit-bibit yang kita akan bersiapkan untuk PON 2020, ya PON 2020, PON 2020 di Jaya Pura, Papua, di Tarang Papua di Jaya Pura. Meski diketahui perlombaan kreastrek tidak digelar pada PON 2020 di Jaya Pura, Papua, namun Gubernur Papua Barat sedang berupaya untuk menyurati ikatan motor Indonesia IMI Pusat dan KONI agar cabang olahraga ini juga bisa diperlombakan pada PON 2020 nanti. Hal ini dilakukan Gubernur karena saat ini, sirkuit motor klaus sedang dalam tahap pengerjaan, tepatnya di bukota Provinsi Papua Barat. Apabila surat tersebut disetujui, maka Gubernur berharap agar perlombaan motor klaus pada ajang PON 2020 dapat digelar di Manokwari. Papua tidak selenggerakan, tapi kita ada upaya dan kita sudah buat surat untuk kita minta, yaitu kepada IMI Pusat, Ketua KONI Umum, atau Ketua KONI Pusat, dan juga kita minta kepada Gubernur Papua, sehingga bisa diikutkan juga event cabang olahraga ini, makanya kita sudah bangun sport center, bukan sport center, apa namanya, sirkuit. Kita sudah bangun sirkuit di Manokwari dengan harapan bisa dilombakan dan kita jadi luar rumah gitu. Sementara itu, Kepala Detesemen Satuan Primo Polda Papua Barat, AKBP Jeremias Rontini mengatakan, Papua Barat mempunyai potensi luar biasa untuk menghadapi ajang PON 2020, sehingga kegiatan olahraga sangat didukung penuh oleh Gubernur Papua Barat. Melalui event Kejurda Grace Track dan Motocross, Primo Pekap 2017 diharapkan akan bisa menghasilkan pembalap terbaik, karena event ini diikuti oleh pembalap berusia muda yang berasal dari 12 kabupaten dan 1 kota. Selain itu, beberapa pembalap dari Provinsi Papua juga turut mengambil bagian. Gubernur juga berharap ke depan kegiatan olahraga tidak hanya sebatas di kalangan otomotif, Namun cabang olahraga lainnya juga bisa melakukan berbagai event, sehingga Papua Barat bisa menghasilkan atlet berprestasi dari berbagai cabang olahraga. Yosef Nunaki mengabarkan Pemirsa informasi tadi mengakhiri program Kasuari Nyesar ini. Mewakili rekan-rekan redaksi saya Widya Pravita, mohon pamit. Jangan lupa saksikan berbagai berita kami pada channel Kasuari di Youtube. Akhirnya, sampai jumpa dan salam Kasuari Channel. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!